Intro Saya masih penasaran nih Martin, kalau ingin menjadi seorang Martin Anugrah yang juga jago di content creator, terus vlogger juga, youtuber juga gimana sih hasiatnya gitu ya? Mungkin saya ngeliat dari dasarnya dulu, yang paling penting harus kita gali adalah untuk membuat konten, ide untuk kontennya itu harus kuat jadi dari situ, kalau kita udah punya suatu ide yang kuat, lalu kita produksi kita masuk ke step yang keduanya, harus konsisten jadi banyakan youtuber itu gak konsisten jadi dia pikir, oh kita bisa keluarin konten yang ini wah gak banyak yang nonton, jangan menyerah, harus konsisten terus terus produksi terus ya, latihan terus juga latihan terus, jadi setelah itu, setelah dia banyak latihan dan dia terus improving terus yang berikutnya yang gak kalah penting ya, kalau menurut aku dan salah satu yang terpenting, bahkan nih, untuk jadi rumus, rumus sukses juga istilahnya rumus sukses jadi seorang youtuber atau content creator adalah kolaborasi jadi gak bisa semua sendiri ya? gak bisa, jadi kolaborasi itu menunjukkan kalau kita butuh orang lain juga kita juga saling mendukung, gotong royong jadinya jadi kita bisa naik, youtuber ini bisa naik bukan karena satu youtuber tapi karena semuanya, semuanya saling berkolaborasi iya, jadi kolaborasi apa? musiknya, liriknya atau apa? scriptnya iya, jadi kalau misalkan kita punya ide apa kita bisa berkolaborasi sama orang yang punya kelebihan yang lain itu kalau misalkan untuk membuat konten, tapi bisa juga, misalkan kamio project, kamio project bisa berkolaborasi dengan youtube channel yang lain dengan last day production, atau skin indonesian, atau chandra liao jadi kita berkolaborasi, bikin konten, satu konten, satu konten justru itu ya, disana letak ini ya? iya, betul, itu salah satu kuncinya sih